Pemirsa 20 Oktober 2024 akan menjadi hari terakhir Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memimpin Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun. Selama 10 tahun menjabat sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo dan jajarannya bekerja keras membangun Indonesia menjadi lebih maju, sejahtera, sehat, mandiri dan semakin dipandang negara lain. Apa yang dibangun Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan demi kemajuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Joko Widodo atau yang biasa di Sapa Jokowi merupakan Presiden ketujuh Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014. Sebelum menjadi Presiden, Joko Widodo terlebih dulu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada 2005 hingga 2012. Kinerjanya sebagai Wali Kota kemudian mengantarkan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012. Joko Widodo berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2014 dan terpilih kembali pada Pilpres 2019 atau periode kedua. Selama 10 tahun dalam membangun Indonesia, Joko Widodo memiliki visi kacobata Indonesia sentris. Apa yang dilakukan Joko Widodo bukan hanya pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru Nusantara, namun juga membawa pengaruh Indonesia di pergaulan dunia. Dua periode Presiden Jokowi didampingi sosok wakil Presiden berbeda, yakni Yusuf Kala pada periode 2014-2019 dan Maruf Amin pada 2019-2024. Selama dua periode tersebut, Presiden Jokowi dan jajarannya berusaha keras menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, sekaligus menggandakan nilai produk domestik bruto. Hasilnya, Indonesia menjadi negara menengah atas dan masuk dalam 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia. Prestasi tersebut bukan tanpa ujian. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia menghantam keras ekonomi banyak negara. Namun, kerjasama solid berbagai pihak, pemerintah mampu menjaga nilai ekonomi Indonesia di tengah hantaman COVID-19. Selama periode itu, Presiden Jokowi mampu menjaga ekonomi Indonesia tidak terperosok terlalu dalam. Peletakan Fondasi Indonesia menjadi Indonesia Maju digarap di banyak lini, dari Sabang sampai Merauke, dari infrastruktur, transformasi digital dan kesehatan, hilirisasi, pembangunan Papua, hingga pembangunan ibu kota Nusantara. Semua digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun internasional. Di tingkat global, Indonesia di era Presiden Jokowi Dodo menunjukkan cakar pengaruhnya dengan menjadi tuan rumah sejumlah acara internasional, seperti KTT G20, KTT ASEAN, ICE Forum, Port Water Forum, dan HLF MSP IAF. Cakar pengaruh Indonesia disuntikan agar Indonesia dan dunia dibangun dengan kondisi yang lebih baik dan Indonesia bisa berkembang menjadi negara maju. Namun begitu, sebagaimana manusia yang memiliki kekurangan, pemerintah Presiden Jokowi Dodo juga memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kedua hal tersebut bukan ditinggalkan sebagai warisan, namun perlu diperbaiki agar pembangunan Indonesia menjadi berkelajutan. Perjalanan 10 tahun terakhir masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Ada doa dan cita-cita dari masyarakat, ada dukungan yang selalu menguatkan dari rakyat. Terima kasih Presiden Jokowi Dodo untuk kerja keras membangun negeri. Saya dan Profesor Giyaji Ma'ruf Amin mohon maaf, mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf.